Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia. Danau yang terbentuk dari letusan Super Valkano ini menjadi destinasi wisata bagi masyarakat Indonesia dan mancanegara. Tidak hanya jadi tujuan wisata, danau juga masih dimanfaatkan masyarakat di sekitar sebagai sumber daya air. Sebenarnya, hari ini aku akan menomba ikan bersama teman-teman. Sambil menunggu, tidak ada salahnya kalau aku menikmati indahnya danau yang terletak di baliki Kabupaten Toba Samusir, Sumatera Utara. Di daerah ini, masyarakat biasa menangkap ikan dengan ditombak atau ditembak. Bukan dengan peluru, tapi alat khusus yang terbuat dari besi. Modal penting dalam mencari ikan seperti ini adalah kemampuan menyelam dan menahan nafas dalam air untuk waktu yang cukup lama. Biasanya, hasil ikan yang didapat ikan mujahir atau ikan emas. Hasil tangkapan kami hari ini, kebanyakan ikan mujahir atau lebih sering disebut oleh masyarakat lokal. Pertumbuhan mujahir relatif cepat di daerah tawa, sehingga lebih gampang ditemukan dibandingkan ikan emas. Aku akan mengolah ikan mujahir menjadi taburan kue talam asin. Setelah bersih, ikan mujahir dikukus hingga matang. Ikan mujahir mengandung kalsium tinggi yang bagus untuk kesehatan gigi dan tulang kepada anak-anak dan orang rewasa. Ikan mujahir matang akan lebih mudah dibisahkan daging dan tulangnya. Supaya rasanya lebih enak, mujahir diadon dengan bumbu halus yang terbuat dari bawang merah, bawang putih, jahit, dan bunyi. Bumbu halus ini juga mengurangi bawang amis pada ikan. Kak Naomi bertugas membuat pewarna kue. Bahan alami yang digunakan, sawi hijau. Tidak hanya membuat kue lebih menarik, kandungan gizi pada sawi bisa menyehatkan kulit dan rambut. Sawi juga kaya dengan vitamin C dan A yang bagus untuk ketahanan tubuh, juga kesehatan mata. Selagi Kak Naomi membuat pewarna, Kak Tasya menyiapkan adonan kue talam. Bahannya cukup sederhana, yaitu tepung beras, tepung tapioca, gula, daram, dan santan cair. Semua bahan dicampur hingga menjadi adonan. Selanjutnya, adonan diberi pewarna. Adonan sudah siap untuk dicetak. Tak lupa, Kak Tasya dan Kak Naomi mengoles cetakan dengan minyak. Fungsinya, agar kue tidak lengket pada cetakan dan memudahkan untuk dikeluarkan setelah dikukus. selamat menikmati. 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 nikmatnya Kuitalap.